Halo semuanya, kami dari kelompok 4 nomor 11 memilih ide topik PKM GFK, yaitu konservasi satwa liar. Anggota kelompok kami yaitu Haikel, Kalista, dan Yufen. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keanekaragaman. Oleh karena itu, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Dan berdasarkan informasi yang didapatkan oleh tim cegah satwa punah dari Pro Fauna Indonesia, terdapat sekitar 300 ribu jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa di dunia berasal di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama dalam hal kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat dari 1539 jenis unggas serta sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia. Walau Indonesia menyimpan banyak keanekaragaman jenis satwa liar, namun Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mempunyai laju kepunahan jenis satwa yang cukup tinggi. Satwa-satwa liar tersebut diantaranya sudah jarang ditemui di tempat aslinya. Contoh satwa liar tersebut antara lain harimau sumatra, badak bercula satu, anoa, burung cendrawasi, gajah sumatra, dan masih banyak lagi. Saat ini, diperkirakan jumlah jenis satwa liar yang terancam punah terdiri dari 147 jenis mamalia, 114 jenis unggas, 28 jenis reptil, dan 91 jenis ikan. Banyak hal yang menyebabkan tingginya ancaman kepunahan dari jenis satwa liar tersebut. Salah satunya, yakni hutan yang dikonversi menjadi pemukiman, lahan pertanian, perkebunan, serta terjadi eksploitasi sumber daya alam di hutan secara berlebihan. Akibatnya, lahan habitat alami satwa liar menjadi korban dari keserakahan manusia. Kondisi ini diperparah dengan perburuan dan perdagangan liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini dikarenakan tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar, ditambah pula penawaran harga yang tinggi untuk jenis-jenis satwa liar yang sangat langka. Dan terkadang juga, satwa liar tersebut masuk ke pemukiman warga dan mengancam keselamatan warga. Walau memperketat peraturan perundang-undangan terkait dengan perburuan satwa liar dan denda yang jerah, namun masih saja banyak orang yang melakukan perburuan liar. Untuk menjegahannya, kami memberikan dua gagasan. Yang pertama, yakni Forest Human Positioning System atau SHPS, yakni sistem yang melacak orang yang masuk ke hutan sembarangan tanpa izin. Dan yang kedua, yakni System Analyzed for Endangered Animal atau SAFE, yakni Sistem yang melacak satwa liar yang masuk ke pemukiman warga yang berada di desa. Gagasan kami menitik beratkan pada poin PKM GFK, pada poin Life on Land, Peace, dan juga Justice and Strong Institution. Untuk gagasan yang pertama kami, yakni Forest Human Positioning System atau FHPS, sistem ini bersifat untuk melacak orang yang masuk ke dalam hutan sembarangan tanpa izin. Sistem ini akan mencegah bagi para pemburu-pemburu satwa liar agar dapat meminimalisir terjadinya perburuan liar. Sistem ini memiliki mekanisme yaitu Yang pertama, semua orang yang bekerja di hutan sebagai mata pencahariannya akan dimasukkan ke dalam sistem SHPS ini. Dan yang masuk ke dalam sistem ini berarti adalah orang-orang yang aman dan lolos. Yang kedua, bagi orang-orang yang ingin masuk ke dalam hutan dan itu merupakan orang awam yang tidak terdaftar ke dalam sistem SHPS ini, sistem ini otomatis akan aktif dan akan mendeteksi pergerakan orang tersebut dengan jejak kaki. Orang yang masuk sembarangan juga akan diselidiki lebih lanjut. Yang ketiga, bagi orang awam yang ingin masuk ke dalam hutan harus memiliki surat izin resmi agar tidak dilacak oleh sistem tersebut. Akan tetapi untuk memiliki surat izin tersebut ada persyaratan yang cukup rumit. Untuk gagasan kami yang kedua, yakni System Analyze for Endangered Animal atau SAFE. Sistem ini bersifat untuk mencegah satwa liar untuk masuk ke dalam pemukiman warga dan untuk menghindari terjadinya korban-korban dari satwa liar. Sistem SAFE ini bekerja dengan mekanisme yang pertama yaitu, Setiap pemukiman warga yang berada di pedesaan atau berada di dekat hutan harus ada tempat penangkaran hewan liar dan force bagi petugas hewan liar. Setiap hewan yang berada pada daerahnya akan dimasukkan ke dalam sistem SAFE ini melalui jejak kaki dan foto hewan tersebut dan hewan tersebut dipantau pergerakannya. Yang kedua, SAFE akan aktif jika ada hewan liar dalam radius 3 km dan mendekati desa. SAFE akan aktif dengan cara melalui jejak kaki hewan tersebut dan sistem bisa langsung melacak hewan apakah itu. Yang terakhir, apabila ada hewan liar yang mendekati desa, maka dengan segera hewan tersebut harus segera ditangkap sebelum membahayakan warga dan diletakkan di tempat penangkaran hewan liar tersebut. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.